Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan Fighter Obrolan kali ini, gue mau coba obrolin pengetahuan-pengetahuan dasar seputar MMA Yaitu membahas istilah-istilah dasar yang ada di dunia MMA Kalau teman-teman lihat kartu pertarungan di UFC, pasti akan melihat 3 jadwal dalam kartu Yang paling bawah ada early prelims, yang tengah ada tulisan prelims, dan yang paling atas ada tulisan main card Dan sempat ada yang nanya ke gue, yaitu masalah jumlah ronde di MMA Siapa yang menentukan, kapan harus 3 ronde, dan kapan harus 5 ronde Terus juga ada yang nanya, apa bedanya main event dengan co-main event Karena kemarin UFC mengumumkan, bahwa Nate Diaz vs Leon Edwards akan menjadi co-main event, tapi dengan jumlah 5 ronde Nah, di video ini, semoga gue bisa menjawab pertanyaan teman-teman dengan baik Dan mari kita bahas satu per satu Yang pertama, dimulai dari early prelims Bisa dibilang, early prelims ini diisi oleh pertarungan antara non-ranking dengan non-ranking Atau fighter di ranking 11 hingga ranking 15 Melawan fighter non-ranking, atau diisi fighter yang baru masuk UFC Seperti di UFC 187 Saat itu, Islam Makachev berada di kartu early prelims Sekaligus itu adalah debutnya di UFC Karena itu adalah pertarungan pertamanya Islam Makachev di UFC Otomatis, Islam Makachev adalah factor non-ranking Begitu juga di UFC 143 Saat itu adalah debutnya Stephen Thompson Dan Stephen Thompson pun masuk di kartu early prelims Tapi, tidak semua event ada early prelims-nya Contohnya di UFC Fight Night Atau di UFC era lama Seperti UFC 120 UFC 110 UFC 100 Dan seterusnya Tapi, tidak semua fighter yang memulai debutnya di early prelims Ada juga yang langsung menjadi main card Seperti Belal Muhammad Yang memulai debutnya sebagai main card UFC Fight Night 90 Atau seperti Seano Melly Yang langsung menjadi main card Di Ultimate Fighter Dan di UFC 222 Karena, walau itu adalah debutnya Seano Melly Tapi, pasar Seano Melly lumayan luas Yang artinya, kartu early prelims adalah kartu yang paling kurang diminati pasar Jika dibanding seluruh pertarungan Yang kedua, arti prelims Gak semua event ada early prelims-nya Contohnya UFC 100 atau UFC era lama Hanya ada main card dan prelims Atau seperti UFC Fight Night Yang hanya diisi oleh main card dan prelims Kartu prelims ini, kalau di MotoGP ibarat motor 2 Atau ibarat Liga Inggris Prelims ini divisi satunya Sedangkan main card, itu ibarat Premier League-nya Jadi secara pasar, kartu prelims Tidak sepopuler main card Karena biasanya diisi pertarungan antara faktor dengan ranking di bawah 5 besar Atau faktor dengan ranking di bawah 10 besar Intinya, levelnya di bawah pertarungan di main card Atau bisa juga diisi faktor non-ranking Atau juga diisi faktor debutan Contohnya Max Holloway Saat itu memulai debutnya di UFC 143 Dan langsung masuk sesi prelims Atau seperti Habib Nurmagomedov Yang memulai debutnya di UFC on FX Habib pun masuk sesi prelims Saat event UFC 148 Tapi kalau masalah seru Apa enggaknya? Seringkali sesi prelims ini justru lebih seru Daripada sesi main card Walau secara pasar kurang diminati Tapi justru seringkali adrenalin penonton Lebih terpacu daripada nonton saat main card Fans MotoGP pasti juga ada yang lebih suka nonton Moto2 Daripada nonton MotoGP itu sendiri Karena di Moto2 Jauh lebih sering terjadi rider jatuh Tabrakan Dan yang paling seru adalah Masih ada peluang salib-menyalib Walaupun sebentar lagi finish Contohnya di UFC 259 kemarin Justru partai prelims Lebih seru daripada partai main card Bahkan Penghargaan Performance of the Night Jatuh pada Kekara Friends Yang berada di kartu prelims Begitu juga penghargaan Fight of the Night Bukan jatuh pada pertarungan antara Jan Blachowik Versus Israel Desanya Atau pertarungan antara Islam Makachev Versus Drew Dober Justru jatuh pada pertarungan di sesi early prelims Yaitu pertarungan antara Kennedy Versus Carlos Ulberg Sesi prelims ini Sering diisi prospek yang sangat promosing Sering juga terjadi knockout brutal Karena di sesi ini Sering kali fighter tidak bermain aman Alias lebih brutal daripada partai main card Tapi di sesi ini Sering juga diisi oleh fighter yang dulunya berjaya Yang sekarang justru turun performanya Contohnya Dominic Cruz Di sesi prelims UFC 259 Lalu di sesi main card Diisi oleh pertarungan terbaik Atau pertarungan yang paling diminati pasar Biasanya Diisi partai perebutan sabuk Atau memang diisi oleh faktor terbaik di UFC Tapi Gue tegaskan disini Bahwa UFC ini adalah murni bisnis Jadi sering kali UFC tidak peduli dengan ranking Jika pertarungan itu bisa merapu uang banyak Walaupun diisi faktor non ranking Maka pertarungan itu akan menjadi main card Contohnya Xenomeli di UFC 250 252 Dan UFC 260 Padahal di 3 event itu Xenomeli belum masuk ranking UFC Tapi selalu menjadi main card Di 3 event tersebut Begitu juga dengan Hamzat Cimaev Walaupun termasuk fighter non ranking Di UFC Fight Island Hamzat masuk main card Bahkan Lebih gila lagi adalah Walaupun baru ranking 15 Hamzat langsung menjadi main event Di main card UFC Fight Next 183 Melawan Leon Edwards Begitu juga Michael Chandler Yang langsung menjadi main card Di UFC 257 Sebenarnya Michael Chandler sempat ditantang oleh Tony Ferguson Tapi Michael Chandler Maunya di UFC 257 Yang hanya berlangsung 3 ronde Sedangkan Tony Ferguson Maunya di UFC Fight Night Supaya berlangsung 5 ronde Nah Dari sini kita pahami Bahwa ada perbedaan masalah ronde di UFC Jadi sebenarnya Semua partai di UFC Hanya berlangsung maksimal 3 ronde Entah itu di early prelims Prelims Atau bahkan di main card itu sendiri Kecuali untuk 2 partai Yang pertama Partai Perbutan Sabuk Yang artinya Perbutan Sabuk di kelas apapun Berlangsung maksimal 5 ronde Yang kedua Partai Utama Atau Main Event Entah itu Main Event Di UFC Berangka Atau di UFC Fight Night Jadi Tidak selamanya Harus perebutan Sabuk Contohnya UFC 257 Dustin Poirier Versus Connor McGregor Walaupun bukan perebutan Sabuk Tapi karena ini adalah partai puncaknya Maka berlangsung maksimal 5 ronde Tapi baru-baru ini Nate Diaz diberi keistimewaan oleh UFC Walaupun pertarungannya adalah bukan partai puncak Atau bukan Main Event Alias hanya Co-Main Event Tapi UFC memberi keistimewaan Yaitu pertarungan antara Nate Diaz Versus Leon Edward Bisa berlangsung 5 ronde Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah UFC Biasanya Co-Main Event itu hanya 3 ronde Nah Apa itu Co-Main Event? Jadi di main card itu terbagi 2 nama Yaitu Main Event Dan Co-Main Event Co-Main Event itu levelnya sedikit di bawah Main Event Yang artinya Main Event adalah partai terakhirnya Sedangkan Co-Main Event adalah partai terakhir sebelumnya Main Event Sedangkan Main Event adalah partai puncaknya Atau partai utamanya Oke segitu dulu penjelasan obrolan Fighter Tentang perbedaan early prelims Prelims dan Main Card Perbedaan Main Event dan Co-Main Event Semoga obrolan kali ini membantu teman-teman Untuk lebih mengenal MMA khususnya UFC Jangan lupa like and subscribe obrolan Fighter Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video baru Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.